Dias Riansa, Dias kepada Romy, kembali kepada Dias, depan Dias maksudnya kepada Pajrian, oh baik sekali Pajrian, ya goal, 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 goal. Peluang pertama berhasil dikonversi menjadi sebuah goal oleh Romy Humandri. Pemain asal Nusa Tenggara Barat, sangat tenang, tentu kredit poin bagi Muhammad Pajrian yang mampu mendelivery bola dengan sangat baik dan mudah bagi seorang Romy Humandri. Skor 1-0, selebrasi seorang Wahyu Kocok. Kedepan tadi Romy Humandri. Kembali anak-anak kancil melalui Dias. Kaspari. Kembali kepada Dias, ke depan kepada Pajrian maksudnya, hanya masalahan Kikin. Kikin. Ya, kembali ke pertandingan. Kedepan tadi Romy Humandri. Oh cukup baik kali ini, Dias. Goal! Sebuah overlap dari Dias Riansa, sang kapten tim kancil WHW, menyambut umpan dari Romy Humandri tadi. Kontrol dana, dan langsung menghujam Jalagawang Kendra Pradipta. Skor 2-0. Kancil WHW unggul atas Giga FC Kota Metro. Luar biasa. Kembali. Kaspari. Romy. Kaspari. Coba melihat Diasman tadi. Ada Rio Ramadhani. Samimi. Oh ya, Rizky Hidratullah nampaknya. Hampir saja tadi Rizky. Kaspari. Masih Kaspari. Dias. Daniel Alves. Oh cukup baik. Dias. Romy Humandri. Goal! Lagi-lagi. Dias Riansa. Sebuah permainan kolektivitas yang sangat luar biasa. Dari anak-anak kancil WHW. Dan lagi-lagi Romy Humandri. Melakukan passing yang sangat berlian. Killer pass. Mengarah ke gawang. Dan sudah ada yang menunggu. Dias Riansa. Untuk mencetak. Di sana anda kepada Ade. Oh gagal tadi Hoiron. Romy Humandri. Dan ya. Goal! Marcus Gava. Mencetak goal keempat. Dari kancil WHW. Lagi-lagi seorang Romy Humandri. Yang memang unselfish ya. Tidak egois. Ada tiga asis total. Belawang oleh Romy Humandri. Dan kali ini Marcus Gava cukup menceploskan ke gawang kosong. Karena memang posisi Kendra sudah out position. Boojian. Terima kasih.